Sejumlah beberapa anggota keluarga maupun kepala keluarga yang tinggal serumah rupanya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang signifikan, jika kebersihan rumah dan lingkungan selalu dijaga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari Hendry Sembiring yang ditemui Kasuari Channel Turuang Kerjanya. Hendry mengungkapkan banyak anggota keluarga dalam satu rumah tidak selamanya memiliki pengaruh negatif. Namun juga dapat menguntungkan saling mengingatkan anggota keluarga yang lain jika terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit menular. Menurutnya ada tiga faktor manusia bisa terserang penyakit yakni diri sendiri, lingkungan, dan bakteri penyakit. Untuk itu penting memiliki rumah yang layak unik. Hendry memastikan jika banyaknya anggota keluarga dalam sebuah rumah tidak memberi dampak yang signifikan bagi penularan penyakit. Apabila kebersihan rumah dijaga dengan baik. Terus panjang dia semuanya sehat, biar 10 kepala keluarga yang penting rumahnya muat, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia punya penyakit menular, khususnya TB. Kalau TB itu akan bisa meningkatkan. Dan tugas dari keluarga yang tertular juga, itu juga harus mengingatkan. Maksudnya begini, kalau saya pasien TB, kita sama-sama dengan Pak JF satu rumah. Nah, ketika saya ambil obat, baru saya ambil obat Senin sampai Sabtu. Hari Minggu saya tidak minum obat. Wajib diingatkan oleh keluarga yang bersangkutan, tolong ambil obatnya. Karena kalau tidak diambil obatnya, tidak diingatkan oleh Jeffrey saya, maka Jeffrey juga akan tertular. Walau demikian, beberapa penyakit menular seperti kusta dan TBC juga perlu diwaspadai jika berada dalam satu rumah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Sehingga perlu diingatkan untuk rutin berobat selama 3 bulan agar tidak menular lebih banyak kepada anggota keluarga lainnya. Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan seperti diare dan malaria. Makanya kita sarankan kepada masyarakat, kalau ada keluarga yang penyakit paru, tolong ikut mengingatkan yang bersangkutan untuk ambil obat. Tidak boleh putus obat. Dia selama 3 bulan wajib minum obat. Tidak boleh putus. Karena kalau putus, efeknya, resikonya keluarga yang ada di dalamnya. Jadi, kalau itu yang biasanya, apa, kalau mereka bersih, ya, penyakit dengan lingkungan itu kan penyakit diare, ya, malaria. Kalau lingkungannya, di situ pakaian, di situ semua, ya, itu penyakit-penyakit itu malaria, diare. Terus kalau bakteri, apa, untuk TBC tidak berhubungan langsung seperti itu. Mengingat saat ini wilayah Manokwari sedang mengalami musim panceroba dengan suhu udara mencapai 29 derajat Celcius, diharapkan masyarakat Manokwari lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar rumah agar terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Jeffrey Fatimuri mengabarkan. Bapak kembali tahun yang lalu, Bapak Jonson. Ya, sosial. Nah, ya. Bapak gue latih.